Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel siadul asad pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berita timur tengah sungguh keterlaluan sejumlah anak muda pesta miras di makam Nabi Musa sejumlah anak muda Palestina dan Arab berkebangsaan Israel ini menggelar pesta disku sambil menenggak minuman beralkohol di masjid yang juga makam Nabi Musa kawasan tepi barat pada 126 Desember 2020 para pejabat Palestina pun mengecam keras pesta di kawasan pendudukan Israel ini bagaimana mungkin pelanggaran di masjid di tempat suci dibiarkan kecam seorang pejabat Palestina sebagaimana dilansir di kantor berita pemerintah Inggris British Broadcasting Corporation pada Senin tengah 28 Desember 2020 video yang beredar di media sosial memperlihatkan anak-anak muda Palestina dan Arab yang menjadi warga Israel menari dengan iri musik tekno bervolumo keras dan minuman beralkohol atas perbuatan kafir tersebut disjoki atau DJ kenamaan Palestina sama Abdul al-Hadi dilaporkan telah ditahan Perdana Menteri Palestina Muhammad Stasyeh segera sudah membentuk tim untuk menyelidiki insiden ini pemerintah Palestina sendiri membantah mengeluarkan izin pesta kementerian dalam otorita Palestina dilaporkan saling menyalahkan kementerian pariwisata menuding kementerian agama yang menyangkal karena sudah mengetahui di masjid tersebut digelar pesta mabuk-mabukan Juru bicara otorita Palestina Ibrahim Mirhem menyatakan pihaknya sangat marah dengan insiden di komplek Masjid Nabi Musa penasehat Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk masalah keagamaan Mahmud al-Habbas juga marah dan kecewa atas pesta tersebut saya tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas tindakan berdosa ini namun siapapun mereka harus dihukum atas kejahatan ini Masjid adalah rumah Tuhan kesuciannya sama dengan kesucian agama itu sendiri tegasnya dikutip dari the time of Israel Hamas kelompok Palestina yang menguasai jalur Gaza mengecam keras pesta di komplek Masjid Nabi Musa dan mempertanyakan bagaimana insiden ini bisa terjadi ini kejahatan yang dilakukan ketika di masjid-masjid ditutup dan para jemaah ditangkap karena dianggap melanggar aturan pemerintah bagaimana mungkin pelanggaran di masjid di tempat suci ini bisa dibiarkan kata Angkota Parlemen Hamas di tepi barat Nayyed Rajau Juru bicara Hamas Fauzi Barhaom menegaskan pesta di masjid ini merupakan perbuatan yang sungguh sangat tercela ia sangat menyayangkan insiden yang dinilainya sebagai mendapatkan izin dari pemerintah Perdana Menteri Muhammad Setaye para pejabat Palestina sendiri berdalih tidak pernah mengeluarkan izin atas pesta di komplek Masjid Nabi Musa Menteri Agama Otorita Palestina Hasan Abu Al Arab kepada Radio Ayal mengatakan saya terkejut mendengar berita orang-orang memasuki masjid kementerian agama tidak pernah dimintai izin atau dihajak konsultasi kami tidak pernah meluarkan izin menggelar pesta di dalam masjid media The Time of Israel mengatakan mereka yang ikut pesta tampaknya bukan warga Palestina atau warga Arab Israel dari Yerusalem Timur polisi Israel saat ini sedang menanggami kasus ini melalui rekaman video yang dibagikan di Twitter pasukan Israel tiba di tempat pesta saat komfrontasi terjadi ada tentara Israel disana namun isiden itu ditangani oleh polisi Israel dan institusi Palestina kata jurubicara tentera Israel tanpa merinci lebih lanjut Masjid Nabi Musa merupakan salah satu tempat suci yang banyak dikunjungi di kawasan tepi barat letaknya di antara Yerusalem dan Jericho sekitar 10 km di utara Laut Marti banyak umat muslim yakin di kompleks inilah Nabi Musa dimakamkan di era Sultan Babiar pada 1269 dibangun masjid di kompleks yang dikemudian membesar diperbesar sekitar 200 tahun kemudian tradisi warga Palestina mengunjungi masjid dan makam ini dengan jalan kaki setiap musim semi masih bertahan hingga sekarang demikian sekilas informasi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati